Konnichiwa, Minasan, selamat datang di Nindo Travelling. Nicholas River Park Bogor Hai Sobat Nindo semua, gimana kabarnya Sobat Nindo semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini Nindo Travelling akan ajak Sobat Nindo semua jalan-jalan ke Nicholas River Park yang lagi hits di Bogor. Baru-baru ini, ada tempat wisata baru di kawasan Bogor yang lagi viral dan banyak diminati oleh masyarakat. Yaps, apalagi kalau bukan Nicholas River Park. Konsep wisatanya menawarkan beragam spot foto yang instagramable dengan tema yang berbeda-beda, loh. Nah, kalau kamu penasaran ingin ke sana, simak terlebih dahulu ulasan berikut ini, ya. Kawasan Puncak Bogor merupakan salah satu tempat di Jawa Barat yang selalu ramai dikunjungi setiap akhir pekan. Udara yang sejuk dan pemandangan alamnya yang memanjakan mata selalu membuat pengunjung nyaman dan betah berlama-lama. Lokasi Wisata Nicholas River Park Wisata Nicholas River Park resmi dibuka pada pertengahan bulan Desember lalu. Tempat wisata ini berlokasi di Jalan Raya Puncak Cianjur No. 57, Desa Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jika dilihat secara sepintas dari luar, wisata Nicholas River Park terlihat seperti memiliki area yang kecil. Namun, setelah memasuki area wisatanya, kalian akan merasa kagum karena lokasinya yang begitu megah dan sangat luas. Rute Menuju Lokasi Wisata Nicholas River Park Lokasi tempat wisata Nicholas River Park cukup strategis karena berada di sisi jalan menuju puncak. Untuk menuju ke sana, pengunjung bisa menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Bagi para pengunjung yang datang dari arah Jabodetabek, kalian bisa menuju arah selatan melewati Jalan Raya Bogor atau melalui Jalan Tol Jagorawi. Lalu, untuk pengunjung yang datang dari arah Cianjur, kalian bisa melewati Jalan Raya Puncak Gadok dengan estimasi waktu 1 jam perjalanan. Wahana dan Spot Foto di Nicholas River Park Bogor 1. Nicole Castle Wahana ini berupa bangunan berbentuk castil kerajaan ala negeri Dongeng dengan bentuk unik sehingga bagus buat latar berfoto. Anda bisa masuk ke bagian dalam kastil untuk melihat-lihat desain ruangannya yang cantik. Selain itu, tersedia juga penyewaan pakaian ala Prinses Disney buat berfoto. 2. Sepeda Udara Wahana sepeda udara berupa kendaraan kayuh yang berjalan di atas lintasan rel dengan ketinggian tertentu. Jadi, saat menaikinya, Anda akan merasakan sensasi melayang di udara. Asyiknya, Anda dapat sekaligus menikmati pemandangan di sekitarnya dari ketinggian. 3. Flying Fox Nah, buat Anda yang suka memacu adrenalin, maka wahana Flying Fox bisa menjadi pilihan tepat. Anda akan diajak meluncur ke bawah dari ketinggian dengan cara bergelantungan pada seutas tali. 4. Dijamin deh, begitu turun meluncur ke bawah melintasi sungai sepanjang 100 meteran, detak jantung Anda akan semakin kencang. 4. Chair Spin Wahana permainan anak-anak ini mirip dengan komedi putar, hanya saja putarannya bukan cuma satu, melainkan dua putaran sekaligus. Saat wahana berputar, kursi yang dinaiki juga ikut berputar-putar. Seru banget pokoknya! Anda juga tak perlu khawatir, karena putarannya relatif pelan sehingga aman buat anak. 5. Roller Coaster Mini Masih seputar wahana anak, ada roller coaster mini yang bisa buat seru-seruan si kecil. Panjang lintasannya sekitar 150 meter dengan turunan dan tanjakan lumayan landai sehingga aman bagi anak-anak. Kecepatannya pun tak sekencang roller coaster pada umumnya. 6. Mini Zoo Nicholas River Park memang sangat cocok dijadikan sebagai tempat wisata anak dan keluarga di Bogor untuk mengisi liburan. Pasalnya, bukan hanya punya spot foto dan wahana bermain, di sana juga terdapat area mini zoo yang bisa dijadikan sarana edukasi bagi anak-anak untuk mengenal aneka satwa. 7. Nicholas Chocolatery Nicholas Chocolatery merupakan pabrik coklat yang ada di Nicholas River Park. Di sana, Anda akan dimanjakan dengan berbagai olahan coklat enak. Harganya mulai dari 40 ribuan rupiah. Untuk kedepannya, Nicholas Chocolatery akan menyediakan wisata edukasi pembuatan coklat bagi anak-anak. Gimana Sobat Nindo semua bagus bukan Nicholas Bogor? Semoga bisa menjadi tempat pilihan weekend nanti bersama Kelurga Aya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share untuk mendapatkan info terbaru dari Nindo Official.